Informasi berikutnya, Saudara Petugas Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengamankan tiga petugas imigrasi Bandar Udara Ngurah Rai, Bali. NWS, RAP, dan J yang terlibat dalam kasus tindak pidana perdagangan organ ginjal di Kamboja ditangkap di kawasan Kuta, Badung, Bali. Ketiga tersangka kemudian dibawa ke MAPOLDA Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut dan ditahan. Mereka menerima uang mulai dari 3,2 juta hingga 3,7 juta rupiah dari setiap korban yang diberangkatkan ke Kamboja dari Bandar Udara Ngurah Rai, Bali. Para waknum petugas imigrasi bertugas membuat agar para korban tidak diperiksa di kantor imigrasi Bandar Udara Ngurah Rai, Bali. Modusnya adalah dengan menggunakan fast lane ataupun fast track sehingga ini lancar, padahal fast lane dan fast track itu tidak ada SOP-nya. Memang ada kebijakan yang sifatnya adalah diskresi dan juga ada permohonan dari pihak tentu hasil pemeriksaan kita, lembaga-lembaga, ataupun MOU dengan Kementerian Lembaga, misalnya itu orang hamil, kemudian orang defable. Namun ternyata ini dimasukkan dalam fast track dan fast lane itu, pendonor-pendonor ini, sehingga tidak ada pemeriksaan yang ketat terhadap pendonor-pendonor ilegal yang akan berangkat ke Kamboja. Terima kasih.